Supaya kita lebih mudah berlapang dada terhadap apapun kejadian Ada lima kesadaran yang harus kita punya Yang pertama, sadari semua terjadi atas izin Allah Bahwa semua kejadian sudah tertulis Dan orang-orang yang beriman selalu yakin Bahwa apa-apa yang sudah tertulis pasti jauh lebih indah Daripada apa-apa yang kita inginkan Yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah Kata Nabi Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, gak ada yang buruk Enak atau gak enak, ujungnya pasti kebaikan Maka jagalah baik sangka itu Yang ketiga, sadari semuanya sudah terukur Allah gak akan membebani kita Melebihi kesanggupan kita Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita Tapi Allah menguji kemauan kita Mau gak kita menerima Mau gak kita ngaku Mau gak kita ngadu Bahwa kita ini lemah di hadapan Allah La hawla wa la quwata illa billah Yang keempat, sadari semua kejadian yang gak enak Kesedihan, kepahitan itu bisa menggugurkan dosa Maka apakah kita gak bahagia dengan itu semua Kalau kita yakin semua Kepahitan itu bisa jadi kafarah Kita lebih mudah berlapang dada Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong sama Allah Yakin pertolongan Allah itu sangat dekat Kalau kita sadar betul Lima hal ini Maka semoga dada kita bisa jauh lebih lapang Menghadapi apapun ketetapan dan kejadian dalam hidup Terima kasih telah menonton